Assalamualaikum bikin kue kering lagi dengan oven tangkering walaupun tampilannya kurang estetik tapi enak banget bahannya siapkan 1 bungkus mentega gula halus dan sedikit garam mentega yang dibutuhkan itu 200 gram jadi pas 1 bungkus itu 200 gram ini diluxer sampai gula dan menteganya menjadi lembut berhubung tempatnya kekecilan lagi maka opiak pindahkan ke tempat yang lebih besar diaduk terus dengan kecepatan tinggi sampai warnanya menjadi putih sediakan 2 butir telur kita butuh kuningnya saja jadi kita pakai 2 butir kuning telur tambahkan juga vanili bubuk lalu dimixer lagi dengan kecepatan rendah nanti resepnya bisa di screenshot di akhir video ya selanjutnya masuk ke bahan kering disini upiak pakai tepung terigu coklat bubuk dan tepung maizena jika pertepungan sudah masuk lalu kita aduk menggunakan spatula karena kesusahan menggunakan spatula ini upiak menggunakan tangan yang disisa-sisa mixernya juga dibersihkan lagi biar tidak ada yang tersisa jika dioleni pakai tangan itu akan tercampur rata semuanya agar mudah mencetaknya ini upiak masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga karena kue kering kali ini tidak pakai cetakan tidak pakai dibulat-bulatkan jadi biar cepat upiak pakai plastik segitiga nanti hasilnya akan panjang-panjang kalau mau bentuk yang lain itu boleh-boleh saja tapi ini upiak pakai yang panjang-panjang jadi menggunakan plastik segitiga agar cepat mencetak ke loyangnya untuk toppingnya upiak pakai coklat yang dilelehkan nah untuk melelehkan coklatnya seperti biasa kita hangatkan coklatnya itu di atas oven jadinya saat menghangatkan oven kita juga melelehkan coklat dalam satu waktu jadi hemat gas kan akhirnya lanjut olesi loyang dengan mentega atau mergarin lalu cetak ke loyangnya satu persatu lakukan cara yang ada di video jadi plastiknya itu cukup digunting kecil lalu ditekan-tekan sampai membentuk panjang-panjang seperti ini nah kedua ujungnya itu bentuknya tidak beraturan atau tidak rapi jadi cukup dirapikan saja dengan menggunakan tangan lanjut ke loyang berikutnya nah untuk adonan ini cukup memakai tiga loyang karena kan bentuknya cuman kecil-kecil dan ramping-ramping jadi dimuat-muatkan tiga loyang kebetulan ovennya juga muat tiga loyang sekaligus berhubung ovennya udah panas jadi langsung memasukkan ke dalam oven jangan lupa dibolak-balik yang bawah pindah ke atas yang atas pindah ke bawah yang tengah cukup dibalik depan belakang nah sesekali di cek juga kan warna dari kue kita itu coklat sementara kalau dia matang dia juga akan berwarna coklat di bawahnya jadi harus diperhatikan kalau misalnya di atas itu udah agak keras dan di bawahnya juga sudah kering maka itu tandanya udah siap untuk kita angkat kalau misalnya masih belum matang lalu kamu pindah-pindahkan ke bawah dan juga dibolak-balikan depan ke belakang untuk adonan yang sudah matang duluan langsung kita beri topping disini kita kan tadi sudah melelehkan coklat cair di atas oven coklatnya itu kita celupkan ke dalam kue yang sudah matang lalu dicelupkan lagi ke dalam kacang yang sudah disangrai atau bisa juga dengan seperti ini tidak dicelupkan cukup ditaburi nah untuk pekerjaan ini sebaiknya kamu juga membutuhkan asisten karena coklat lelehnya itu takutnya padat lagi dan tidak bisa menempel kacang sangrai untuk toppingnya juga suka-suka karena kebetulan upia masih banyak punya sisaan kacang sangrai dari buat kue kemarin jadi kacang sangrai nya juga dimanfaatkan untuk buat cookies kali ini jika punya meses atau keju itu bisa juga dijadikan topping kalau dibantu dengan asisten itu pekerjaan akan menjadi lebih cepat nah disaat kamu mencelupkan kuenya ke dalam coklat leleh asistennya menaburi kacang diatasnya jadi langsung ya setelah coklatnya dicelupkan langsung ditaburi kacang agar cepat menempel kacangnya itu ke coklat ini semua bahan-bahannya silahkan di screenshot selanjut walau tampilannya tidak estetik sama sekali tapi dijamin rasanya enak dan coklatnya juga berasa serta toppingnya juga tidak pelit terima kasih terima kasih terima kasih